Saudara prinsip keberlanjutan sepertinya dilaksanakan betul oleh Presiden Pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto. Belum dilantik sah menjadi Presiden Prabowo tampak sudah mengikuti serangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo. Lalu benarkah cara ini akan memperlancar proses transisi pemerintahan nantinya? Lalu apa saja yang perlu dicermati dari proses ini? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber ada pengalaman politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan Ahli Hukum Internasional yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas. Kita bahas dari sisi politik dulu nih Mas Adi. Belum dilantik jadi Presiden tapi sudah rajin dikenalkan ke sejumlah pemimpin dunia. Apa yang bisa Anda baca dari sisi politik Mas Adi? Saya kira dua hal. Pertama Jokowi ingin menunjukkan kepada publik dan dunia internasional bahwa Prabowo itu adalah orangnya Jokowi. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian di berbagai event-event politik strategis Jokowi hanya mengajak Menteri Pertahanan yang saya kira diperkenalkan secara publik. Tentu ini kan secara simbolik ingin disampaikan juga kepada masyarakat kita secara umum bahwa Prabowo itu adalah Presiden yang sekir akan melanjutkan segala hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi dan memaksimalkan apa-apa yang belum maksimal. Tapi yang kedua sebenarnya Mas Rofik ya bagi saya tanpa diperkenalkan sekalipun sebenarnya Prabowo ini sudah memiliki jaringan internasional. Beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat satu persatu Prabowo ini kan hampir tiap saat menerima telepon ucapan selamat dari sahabat-sahabatnya dunia internasional. Yang itu menunjukkan bahwa tanpa Jokowi sekalipun Prabowo ini sudah memiliki pergaulan internasional yang cukup luar biasa. Jadi memang secara kapasiti personal, secara networking Prabowo ini kan dari dulu memang tidak pernah diragukan. Dan bahkan dalam banyak hal pergaulan internasional ya Prabowo Subianto ini kan jauh di atas rata-rata. Tapi bagi saya secara politik Jokowi hanya ingin menegaskan satu hal. Bahwa Prabowo itu adalah orangnya Jokowi yang berkontribusi besar terkait dengan kemenangan Jokowi adalah yang berkontribusi besar terkait dengan pemenangan Prabowo Subianto adalah Jokowi salah satunya. Saya kira pesan-pesan politik itu yang sepertinya ingin disampaikan kepada publik oleh Pak Jokowi. Apalagi di setelah beberapa bulan masa akhir jabatan politik Pak Jokowi tentu Pak Jokowi butuh semacam legasi yang bisa diwariskan kepada sosok penerusnya yaitu Prabowo dan Gibran. Jadi ini yang saya kira memang secara simbolik secara politik bisa kita tafsirkan bahwa kalau melihat Prabowo Subianto disitu ada Pak Jokowi. Kalau ada Prabowo Subianto disitu ada kontribusi dan peran penting yang selalu dimainkan oleh Pak Jokowi. Saya kira itu pesan politiknya Mas. Oke tapi bicara soal legasi tadi Mas Adi ini juga ada anasir-anasir ya yang sebenarnya mengkritik juga lah ya mengkritik juga Presiden Jokowi Dodo. Jokowi pernah menyebut juga mendukung penuh transisi pemerintahan Prabowo Gibran memang. Tapi ini dilakukan untuk semata-mata katanya keberlanjutan pemerintahan. Tapi ada juga yang menganggap anasir eksternal ini dukungan pada anak tuh gitu. Kira-kira bagaimana anasir-anasir ini bisa muncul kemudian? Ya memang setelah Prabowo Subianto dan Gibran itu ditetapkan sebagai Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU beberapa waktu yang lalu. Memang sudah mulai muncul isu-isu seakan-akan memang ada mulai matahari kembar dalam tanda kutip. Jokowi dan Prabowo Subianto yang ditengarai oleh publik akan mempengaruhi postur kabinet di masa yang akan datang. Apapun judulnya sampai tanggal 20 Oktober Jokowi masih Presiden dan cukup powerful di mana fatwa-fatwa politiknya, patsun-patsun politiknya pastinya tetap bergigi. Pada asal yang bersamaan tentu Prabowo Subianto ingin tunjukkan kepada publik Prabowo itu adalah Presiden terpilih yang saya kira dia punya legasi, dia itu punya privilege dan punya HP itu sebenarnya bagaimana menentukan arah politik termasuk postur kabinet di 5 tahun masa jabatan politiknya. Jadi tak heran kalau kemudian perdebatan-perdebatan tentang apa namanya tim transisi ini perlu ataupun tidak, belakangan itu muncul karena tim transisi itu memang gak ada gunanya. Karena ini bukan peralihan dari beda orang yang beda secara politik. Tapi ini hanya sekedar melanjutkan, ini hanya sekedar meneruskan apa yang sudah dilakukan. Tim transisi rasa-rasanya hanya mubatir. Tim transisi hanya akan membuang-buang energi yang saya kira memang tidak terlampau signifikal. Bagi saya nanti setelah tanggal 20 Oktober, Prabowo dan Keperan langsung memulai segala sesuatu yang sudah menjadi visi-visi dan digeretkan secara umum. Yang saya khawatirkan Mas ya, menuju tanggal 20 Oktober ini memang sudah mulai muncul kasakusuk siapa yang sebenarnya paling otoritatif menentukan postur kabinet ke depan. Kalau publik berharap tentu sesuai dengan undang-undang, Prabowo lah yang sebagai veto player yang bisa menentukan siapa sebenarnya orang terbaiknya, para pembantunya yang akan diangkat untuk menjadi pembantunya di lima tahun yang akan datang. Bukan karena yang lain. Dan bagi pihak-pihak yang lain yang bukan Prabowo Subianto dan bukan Presiden, tentu harus paham. Sekarang bukan jamannya post power syndrome. Ya, ini ngomong-ngomong soal postur kabinet juga sempat Anda singgung barusan, Mas Adi. Saya tertarik dengan pernyataan jurubicara Prabowo Subianto yang beberapa hari lalu juga sempat kami wawancarai di Sapa Indonesia Pagi dari Bang Daniel Anzar Simanjutak bahwa saat ini Prabowo Subianto sendiri punya masalah dilema kepemimpinan. Di satu sisi dia pengen punya hak prerogatif juga untuk menentukan kabinet, tapi di sisi lain dia harus juga memperhatikan kepentingan koalisi. Termasuk juga saat ini kan juga Prabowo sedang geril ya ke partai-partai politik gitu. Apa yang Anda baca dari pernyataan ini dalam konteks kebersamaan Prabowo yang selalu bersama Jokowi akhir-akhir ini? Ya, saya kira memang sebelum tanggal 20 Oktober, variable-variable Jokowi masihlah menjadi faktor determinan. Pasti menjadi sosok yang cukup berpengaruh ya. Tentu salah satunya terkait dengan bagaimana membangun prostor kabinet yang ke depan. Tapi setelah tanggal 20 Oktober saya tak ada keyakinan dan bahkan tak menjamin bahwa semua hal yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan diikuti dan didengarkan oleh Prabowo Subianto. Bahwa Prabowo itu punya hubungan baik dengan Jokowi ya, itu tak akan bisa dibantah. Bahwa Prabowo akan punya hubungan baik dengan Megawati dan HBY, saya kira itu tidak ada yang membantah apapun. Tapi sekali lagi tak mungkin ada orang yang bisa mengintervensi segala keputusan politik yang akan dibuat oleh Prabowo Subianto. Prabowo ini kan adalah prajurit, beliau adalah sementara, tahu persis kapannya baris berbaris tegak lurus kepada pemimpinnya. Saat ini adalah menhan tentu tegak lurus kepada presiden. Tapi Prabowo sebagai prajurit tahu persis, kalau sudah ditunjuk dan diamanahi sebagai pemimpin, sebagai presiden, saya kira Prabowo akan menunjukkan kepada publik. Tak ada satupun yang bisa mempengaruhi, tak ada satupun orang yang kemudian mengintervensi kebijakan politik strategis Prabowo di lima tahun yang akan datang. Itu yang harus dicatat oleh publik. Perhari ini mungkin Jokowi dan Prabowo selalu menunjukkan kebersamaan. Tapi setelah itu ya Prabowo akan menunjukkan bahwa ialah yang kemudian akan mengorkestrasi bagaimana postur kabinetnya dengan partai-partai pengusungnya itu bisa inline, bisa sejalan untuk mengaksentuasi bagaimana visi-misi dan program-program kerjanya itu bisa langsung tancap gas maksimal dan bisa direalisasikan. Jadi wajar kalau kemudian Prabowo itu menggalang sejumlah dukungan partai politik termasuk dari partai-partai yang kalah karena Prabowo ingin menciptakan stabilitas politik sehingga ada resistensi, sehingga tak ada protes-protes, sehingga efeknya adalah bahwa hal-hal yang sifatnya tertikis seperti makan siang gratis, susu gratis, pembangunan infrastruktur yang sering dibicarakan oleh Prabowo ini akan berjalan dengan mulus. Saya kira di situ konteksnya. Sekarang kita bicara dalam konteks hubungan internasional. Saya akan bertanya kepada Prof. Hikmahanto. Prof, ini belum resmi dilantik tapi Prabowo sudah ketemu ya sejumlah pemimpin dunia atas instruksi Jokowi dan ini sudah diakui oleh Prabowo Subianto sendiri. Apa yang bisa Anda lihat dari kacamata hubungan internasional, Prof? Gini, dua hal yang pertama-tama ingin saya sampaikan. Pertama adalah terkait dengan siapa yang punya inisiatif untuk bertemu dan yang kedua adalah timing. Pertama, siapa yang punya inisiatif bertemu. Kalau saya lihat ada pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Fukuda gitu ya dari Jepang, lalu dengan Pak Anwar Ibrahim, dan terakhir dengan Li Xianlong dan Lawrence Wong, Wakil Perdana Menteri. Dan semua itu yang inisiatif dari Pak Prabowo, benar-benar rugaan saya adalah yang bertemu dengan Pak Anwar Ibrahim. Kalau misalnya kita bicara tentang Presiden Xi Jinping, itu adalah keinginan dari Presiden China. Dan timingnya adalah timingnya setelah pengumuman KPU, tetapi sebelum ada putusan MK. Tetapi di sini terlihat bahwa pemerintah China ingin mengambil atau mencuri stat ketipang negara-negara lain. Nah, sehingga Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan diundang, walaupun perlakuannya, perlakuannya seolah-olah beliau adalah sebagai seorang Presiden terpilih. Tapi Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa beliau adalah Menteri Pertahanan. Ketika itu. Kedua, ketika beliau berkunjung ke Jepang, sebenarnya itu sudah mungkin dijatuhkan sejak lama. Dan memang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk apa? Untuk memastikan bahwa jarak yang sama antara China dengan Indonesia, dengan Amerika Serikat yang diwakili oleh Jepang dengan Indonesia. Jadi, ini sesuai dengan kampanye yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa beliau akan menjaga jarak yang sama antara Indonesia-Cina dengan Indonesia Amerika Serikat. Sementara, terkait dengan pertemuan kemarin dengan Perdana Menteri Li Xianlong, saya yakin itu bukan inisiatif dari Pak Prabowo, tetapi inisiatif dari Bapak Presiden. Kenapa? Karena Bapak Presiden tahu bahwa Perdana Menteri Li Xianlong membawa Lawrence Wong, salah satu menterinya yang juga wakil Perdana Menteri. Nah, beliau mungkin Bapak Presiden ingin memastikan bahwa hubungan antara kedua negara, Indonesia dan Singapura, itu tidak hubungan yang formal, tetapi hubungan yang mesra di mana para kepala pemerintahnya saling kenal. Nah, oleh karena itu, kita tahu bahwa Lawrence Wong bulan ini akan menjadi Perdana Menteri pengantikan Li Xianlong. Sementara, Pak Prabowo sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku di Indonesia sudah terpilih, tapi akan baru dilantik bulan Oktober nanti. Sehingga kita tahu bahwa Bapak Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Li Xianlong ingin memastikan bahwa ketika beliau-beliau sudah tidak lagi menjabat, hubungan Indonesia dan Singapura mesra dan kemudian bisa dimasuk dalam level yang lebih tinggi daripada yang sekarang. Itu yang saya amati. Baik, Prof. Lalu begini, Prof. Dengan dibawanya terus ya, Prabowo bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia oleh Presiden Jokowi Dodo. Ini apakah juga menandakan bahwa Presiden Jokowi ingin menunjukkan ataupun ingin menunjukkan gestur ya kepada para pemimpin dunia bahwa jangan khawatir bahwa hubungan Indonesia dengan para pemimpin dunia atau dengan negara-negara di dunia ini juga sepertinya akan sama, tidak akan jauh berbeda dengan pada saat kepemimpinan saya begitu, kemudian Jokowi Dodo begitu kira-kira. Apakah ingin menunjukkan gestur itu, Prof? Ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana keakrapan, kehangatan Presiden Jokowi dengan berbagai kepala negara, kepala pemerintahan di dunia itu bisa beliau wariskan kepada Pak Prabowo yang akan menggantikan beliau. Karena sekali lagi, hubungan antar negara itu tidak bisa sekedar formal, apa namanya, antar negara, lalu kemudian pemimpinnya tanpa ada hubungan kemesraan itu. Karena kita seringkali punya masalah ketika kita akan melakukan misalnya komunikasi, itu tidak bisa melakukan telepon kalau kita tidak kenal orangnya. Tetapi kalau kita kenal orangnya, kita sudah akrab, lalu kemudian kita akan lebih peserah di dalam menjalankan hubungan antar kedua negara. Inilah yang kemudian Pak Jokowi sebagai Presiden ingin mewariskan, tadi yang saya katakan, jejaring beliau. Karena beliau memang, kalau Mas Adi bilang kan memang Pak Prabowo punya network luar negeri dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya apakah keakrapannya itu sama seperti ketika Pak Presiden Jokowi yang sudah memegang pemimpin sebagai Presiden selama 10 tahun sudah punya keakrapan tertentu dengan berbagai tokoh dunia. Itu dimiliki juga oleh Pak Prabowo. Nah itulah yang kemudian tidak diwariskan, seperti itu. Saya juga ingin menanyakan ini, saya tertarik juga nih, bahwa Presiden Jokowi Dodo ya relatively atau mungkin bahkan dibilang sangat cakep gitu ya untuk bergaul dengan pemimpin-pemimpin dunia. Seperti yang Anda katakan juga tadi Prof, ini punya hubungan yang sangat baik bahkan sangat akrab gitu ya dengan pemimpin-pemimpin dunia di negara-negara di Amerika contohnya atau juga sejumlah pemimpin negara di Eropa. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah Pak Prabowo nanti jika sudah menjabat sebagai Presiden punya keluasan yang sama dengan Presiden Jokowi saat menjalin hubungan akrab dengan mereka? Tapi jangan dijawab dulu Prof, kita akan jeda sejenak dan akan kami tanyakan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini soal akhir-akhir ini Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sering dibawa untuk berdampingan dengan Presiden Jokowi dan dikenalkan dengan pemimpin-pemimpin dunia. Kita juga akan meneruskan arti-arti apa saja yang akan ditunjukkan sebenarnya. Yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Tadi saya sempat menanyakan sebelum jeda kepada Prof Hikmahanto bahwa Presiden Jokowi punya keakraban yang sangat intim begitu ya dengan pemimpin-pemimpin dunia termasuk dengan pemimpin di Eropa juga Amerika Serikat karena memang Presiden Jokowi ini punya keluasan begitu untuk menjalin hubungan yang akrab dengan mereka. Nah yang jadi pertanyaan nanti Pak Prabowo Subianto apakah punya kemampuan yang sama punya keluasan yang sama dengan Presiden Jokowi untuk menjalin hubungan yang begitu akrab dengan pemimpin-pemimpin dunia? Ya menurut saya Pak Prabowo akan mempunyai keluasan yang sama seperti Pak Jokowi bahkan mungkin agak lebih ya karena saya melihat dari background beliau beliau itu sejak muda sejak kecil sudah bergaul dengan apa namanya warga negara manca negara sekolah di luar negeri jadi mereka sudah beliau sudah terbiasa dengan berhubungan dengan berbagai pihak tidak ada mungkin nantinya rasa rendah diri dan lain sebagainya jadi keluasan yang sama akan bisa ditunjukkan oleh Pak Prabowo bahkan kalau misalnya beliau katakanlah akan mengkritik beliau akan lebih baik dalam mengartikulasikan kritik-kritik tersebut dalam bahasa Inggris gitu ya karena kemampuan bahasa Inggris beliau memang sama seperti native speaker lah penutur asli nah jadi ini yang akan menjadi keuntungan ketika Pak Prabowo menjadi dilantik menjadi Presiden dan membawa Indonesia artinya kesetaraan Indonesia di mata pemimpin asing itu akan terlihat lebih lebih apa warnanya terlihat lebih ada dan saya yakin akan lebih decisive ya karena kalau misalnya ada pemimpin asing katakanlah begitu yang mencoba mengkritik Indonesia beliau akan lebih baik dalam membalas dalam bentuk artikulasi-artikulasi yang disampaikan dalam bahasa Inggris begitu ya sangat setuju seperti saya juga kalau memang Pak Prabowo punya nilai lebih ya ketika bergaul dengan pemimpin dunia karena ya sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan orang-orang mancanegara begitu ya di luar Indonesia dan punya kecakapan bahasa Inggris yang baik begitu ya saya kembali ke Mas Adi Mas Adi ini tadi kita bahas dari sisi hubungan internasional tapi dalam konteks dalam negeri begitu Presiden Jokowi itu kalau saya lihat ya selama hampir 10 tahun belakangan ini juga cukup dieluk-elukan lah ya oleh masyarakat Indonesia karena punya pergaulan yang luas dengan pemimpin-pemimpin dunia dengan dunia internasional lah begitu ini juga membangun citra politik di dalam negeri untuk Presiden Jokowi Dodo apakah hal ini juga akan terjadi kira-kira kepada Prabowo Subianto ketika nanti resmi memimpin negara ya saya kira memang Prabowo Subianto itu punya resource yang secara kapasiti personal di atas rata-rata jadi memang sempat lama di luar negeri bahasa Inggrisnya itu bahkan lebih fase ketimbang bahasa Indonesia yang ini adalah modal sosial bagi Prabowo Subianto untuk mempunyai jaringan politik internasional di masa yang akan datang kalau mau jujur sebenarnya salah satu yang dikritik dari Presiden Jokowi itu karena memang pergaulan internasionalnya tidak terlampau kelihatan Prof setahu saya yang saya kira memang kehadiran Prabowo di dunia internasional khususnya itu akan semakin tampak dan semakin nyata sehingga posisi Indonesia sebagai salah satu negara besar yang punya mimpi untuk keluar dari kutukan middle income trap di 5 tahun di mana Prabowo jadi Presiden ini bisa ditunjukkan bisa kritik bagaimana posisi Indonesia terkait dengan konflik antara Israel dan Palestina bisa menegaskan posisi Indonesia misalnya dalam konteks Ukraina dan Rusia dan seterusnya saya kira Prabowo dalam konteks itu akan jauh lebih maksimal dan akan jauh lebih apa namanya menjanjikan dalam konteks hubungan internasional tapi yang paling penting sebenarnya kalau pun toh betul Prabowo Subianto itu ingin diperkenalkan oleh Presiden Jokowi dengan pemimpin-pemimpin dulu ya saya kira levelnya memang harus naik kelas tapi hanya pemimpin-pemimpin Asia kita tunggu di bulan-bulan yang akan datang sebelum Oktober Prabowo juga diperkenalkan dengan pemimpin-pemimpin Eropa yang saya kira secara negara secara peringkat dunia ini kan masih sangat jauh dengan kita artinya apa kalau pemimpin-pemimpin dunia tertarik datang ke Indonesia memperkenalkan diri ingin bersalaman dan akrab dengan Prabowo Subianto saya kira memang itu menunjukkan bahwa posisi Indonesia ini dipandang di dunia internasional oleh karena itu bagi saya kalau untuk level Asia dan ASEAN mungkin saya kira memang Indonesia masih relatif kompetitif masih relatif bisa tapi untuk di luar negara-negara itu tentu ini butuh pembuktian di masa yang akan datang butuh kerjanya butuh kerja maklimal saya kira bagi Prabowo Subianto karena memang kita itu tidak mungkin melunduk selalu absen dalam forum-forum internasional saatnya ketika Indonesia punya presiden yang saya kira bagi saya ini adalah presiden yang cukup ningrat darah biru ketua umum partai bahasa Inggrisnya fase kemudian ditingnya cukup luar biasa dunia internasional akan menganggap Indonesia itu sangat layak untuk diperhitungkan dan equal sama mereka dan citra politik di dalam negeri juga akan terbangun dengan positif kira-kira begitu ya Bung Adi ya persis mas saya kira memang kalau soal citra politik di dalam negeri saya kira rasa-rasanya sudah bisa dibaca ya kemenangan 58% saya kira ini menjadi resource bagi Prabowo khususnya untuk mendapatkan legitimasi politik dan dukungan politik apalagi nanti ditambah oleh partai-partai seperti Nasdem seperti PKB mungkin PKS akan bergabung jadi legitimasi politik Prabowo di Indonesia di dalam negeri bagi saya itu takut ini tapi saya punya pikiran yang baru saja terlintas di otak saya nih Mas Adi kalau memang ada apa namanya berbagai kesempatan Presiden Jokowi mengajak Prabowo Subianto untuk bersama tidak hanya dalam momen-momen bertemu dengan pemimpin dunia pemimpin Asia begitu ya tapi juga dalam momen-momen acara-acara yang berada di dalam negeri tapi kok kenapa jarang sekali dihadiri juga oleh anaknya Gibran Raka Bumi Ngeraka apakah punya pesan khusus apakah juga Presiden Jokowi ini juga ingin menunjukkan bahwa saya tetap punya hubungan profesional dengan apa namanya Presiden dan Wakil Presiden terpilih gitu kira-kira ini pertanyaan paling rumit abad ini ini baru saja terlintas gitu barusan di pikiran saya makanya ingin saya tanyakan juga sebagai Anda sebagai analisis komunikasi politik oke oke silahkan boleh silahkan boleh dimulai dari Profesor sebenarnya gini kenapa mungkin apa namanya Wakil Presiden terpilih gak dimunculkan itu karena memang level pembicaraan antar pemimpin negara itu kan kita harus lihat itu misalnya Perdana Menteri dengan Presiden lalu kemudian nanti Menteri dengan Menteri kira-kira seperti itu jadi kalau sekarang ini kan Wakil Presiden terpilih masih wali kota Solo ya jadi kalau misalnya beliau dipaksakan justru akan jadi pertanyaan di dunia seolah-olah memang ada endorsement tertentu dari Presiden Jokowi terhadap putranya begitu tapi kalau sekarang ini kan memang memang secara natural untuk memastikan bahwa kalau semuanya itu dilantik hubungan antar negara itu bisa smooth gitu ya akan bisa dilakukan dengan baik tanpa perlu ada fase dimana saling mengenal saling akrab dan lain sebagainya karena sudah didahului dengan satu proses yang diinisiatif oleh Pak Presiden Jokowi atau Presiden Xi Jinping juga sudah mengundang Perdana Menteri Jepang juga sudah melakukan komunikasi sehingga pada waktu dilantik sebenarnya tidak akan ada jeda dimana masing-masing pihak saling menyesuaikan diri lah kira-kira seperti itu dan ini saya rasa penting karena kalau dari sisi Presiden kan minta bahwa ini langsung gas langsung tancap jadi jangan sampai ada jeda-jeda tertentu seperti itu terlebih juga sebelumnya pernah sempat juga ada kritik di Komite HAM BBB ya Profik waktu itu saya ingat betul ada dari Senegal kalau saya tidak salah perwakilan Senegal oh iya tapi itu kan sebenarnya inisiatif dari NGO di Indonesia untuk disampaikan kalau ini sih istilahnya nabok nyilih tangan nabok orang pakai tangan dari PBB kalau menurut saya sayangnya wakil kita di sana tidak bisa langsung menjawab sebenarnya ini kan jawabannya adalah ada proses di MK yang sudah dijalankan dan lain sebagainya tidak ada harusnya tidak terjadi tapi menarik juga Prof untuk diamati bersama peran wakil Presiden terpilih ini Gibran Raka Buming Raka nanti jika memang sudah bergulir pemerintahan yang baru dalam konteks hubungan internasional apakah nanti Gibran juga akan punya apa namanya ya nilai khusus atau nilai plus begitu di mata internasional atau punya peran khusus untuk memiliki kerjasama ataupun hubungan yang baik dengan dunia internasional Prof? ya ini tergantung dari Presiden terpilih saat nanti dilantik ya karena secara konstitusi kita tahu wakil Presiden adalah wakil saat misalnya Presiden berhalangan apakah berhalangan untuk sesaat atau berhalangan tetap maka wakil Presiden yang akan mengambil alih tetapi dalam pemerintahan sebelumnya kadang wakil Presiden itu mendapat tugas-tugas khusus dari Presiden nah nanti bergantung dari tugas khusus dari apa namanya wakil Presiden itu apa bisa saja kalau misalnya diminta untuk menyelesaikan suatu masalah yang harus berurusan dengan negara-negara lain ya tentu profil beliau harus terlihat di sana tapi bisa juga bahwa beliau tidak dipinta melakukan itu tapi fokus tugas khusus yang ada di dalam negeri sementara Presiden akan meminta Menteri Luar Negeri untuk lebih memunculkan warna Indonesia warna kepemimpinan dari Presiden untuk berbagai masalah yang berkaitan dengan luar negeri seperti itu oke baik terakhir ke Mas Adi Mas Adi kemarin saya tertarik nih sama pidatonya Prabowo Subianto di di apa namanya acara Nahdatul Ulama ya kalau saya tidak salah kemarin ini mengatakan dirinya apa memuji Presiden Jokowi yang benar-benar gigih konsisten begitu ya lalu juga punya wawasan yang luas makanya dirinya juga mengalami kekalahan berkali-kali gitu dalam ajang pilpres yang juga ingin disampaikan oleh Prabowo Subianto adalah bahwa Presiden Jokowi ini sebagai mentor gitu kira-kira seperti itu nah ini punya apa namanya analisis khusus Mas Adi soal ini ya saya kira itu adalah sebagai salah satu bentuk pengakuan dan apresiasi yang diberikan Prabowo Subianto kepada Pak Jokowi karena apapun bagi saya salah satu variable penting yang bisa mengantarkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih karena ada faktor Jokowi yang saya kira memang merestui putra terbaiknya Gibran untuk berdampingan dengan Prabowo sehingga elektabilitas Jokowi yang melangit itu kan bisa diwariskan dalam pilpres di 2024 ini itu gak bisa dibantah meski pada setting bersamaan kalau kita membaca ya statement-statement netizen satu dan tiga ya wajar kalau kemudian Prabowo Subianto itu memuji Jokowi yang dinilai punya keberanian punya networking punya kemampuan di atas rata-rata termasuk kemampuan untuk meninggalkan PDP untuk tidak penyalon Presiden dari PDP saya kira itu adalah langkah yang cukup berani yang itu diluar prediksi semua orang kalau maju-jur kan termasuk saya ini orang yang gagal memprediksi langkah politik Pak Jokowi di tikungan akhir saya belum giberan itu deklarasi maju termasuk yang masih meyakini bahwa Pak Jokowi tidak akan kemana-mana tetap tidak lurus bersama PDP jadi pujian Pak Prabowo itu kalau bagi kubu nomor satu dan tiga itu sebagai salah satu bentuk satir sebenarnya alangkah hebat dan mantapnya Pak Jokowi ini setelah 23 tahun kebersamaannya dengan PDP tapi di ujungnya kemudian harus mendukung pihak yang lain partai yang lain yang selama ini menjadi rival secara politik nah terakhir Mas terkait kenapa giberan itu tidak dilibatkan misalnya dalam pertemuan di dunia bagian seterhana karena memang saat ini belum ada Presiden dan Wakil Presiden secara officially dilantik jadi tentu ini menjaga perasaan hati perasaan batin supaya Pak Jokowi itu terus-menerus dikritik sebagai pemimpin yang melibatkan keluarga besarnya dalam politik wajar kalau hanya Prabowo karena posisinya sebagai menhan sebagai politiknya yang terpilih dalam Pilpres jadi kalau Presiden Perdana Menteri dan pemimpin-pemimpin dunia datang ke Indonesia hanya Prabowo yang diajak karena pada hari ini belum ada yang secara sah mengambil sumpah dan jabatan sebagai Presiden dan Presiden terpilih ya menarik sekali pembicaraan kita pagi hari ini tapi apapun kondisinya semoga saja apa namanya dengan adanya momen-momen kebersamaan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih yang juga dikenalkan kepada pemimpin-pemimpin dunia ini menjadi satu jawaban bahwa kita bisa tenang bahwa pemerintahan lima tahun ke depan bisa menghadapi tantangan-tantangan baik yang ada di dalam negeri maupun tantangan global yang semakin hari sepertinya tantangannya akan semakin pelik semakin berat akan dihadapi juga oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih kita Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terima kasih analis politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan juga Ahli Hukum Internasional yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Profesor Hikmahanto Juwana telah berbagi perspektifnya di pagi hari ini terima kasih bahwa Bapak sehat selalu Terima kasih